Soal permintaan mama yang biru harus nikah sama Amirah Kalau memang mama gak sedugi sama Audi Tapi kan masih banyak perempuan lain yang bisa mama pilih suka hati mama Tapi ini Amirah ma Biru gak ngerti Kamu gak lupakan dengan omongan kamu ke mama Kamu bilang kalau kamu mau menikah sama perempuan yang sayang sama mama dan perhatian sama mama Kalau enggak kamu gak mau nikah selamanya Kalaupun biru menikah ma Biru akan mencari perempuan yang mau menerima mama dengan baik Kalau gak ada Biru tinggalin mah Biru cari lagi yang lain Dan kalau pun gak usah nikah juga gak apa-apa gak masalah Ya Allah Aku tahu apa yang aku minta pada biru Pasti menyakitkan Dan sulit diterima Tapi aku mohon ya Allah Lembutkanlah hati anakku biru dalam menerima pilihan aku ini Dan bukakanlah matanya untuk tahu seperti apa mau di sebenarnya Dan semoga apa yang aku pilihkan untuk dia Memang menjadi yang terbaik untuk anakku Oh Itu Shhh Shhh Oke Aku ngalah dulu Daripada kedepannya aku semakin gak boleh ketemu sama biru Amira Dia perempuan yang bener-bener gak tahu malu Aku gak akan biarin dia nikah sama biru Ini LCD-nya udah diganti, Mbak Coba dinyalain dulu, takutnya masih ada yang masih error Daripada bolak-balik Iya, iya Oh iya, udah nyala, Mas Oh, udah Oh, ini notanya, Mbak Kemarin udah DP 200 ribu, kurang 100 ribu lagi Ya, sebentar Ini kekurangan yang kemarin, ya Iya, sama Makasih, ya, Mas Sama-sama, Mbak Alhamdulillah, HP-nya udah bisa digunain lagi, Luz Yeay, selamat ya, Amira Jadi bisa telepon-teleponan lagi deh sama Mas Blue Biarpun Biru ngelarang aku, tapi aku tetap penasaran Aku mau tahu apa jawaban Tante Ratna Dan aku mau ketemu sama Amira Aku harus bicara sama dia Luzi Mama di ruangan, kan? Enggak, Mas Enggak Bu Ratna lagi di taman Senter, ya Oke Bu Ratna Eh, Nuzi Ada yang mau ketemu? Beru Terima kasih, ya Bu Ratna Saya pergi dulu, ya Makasih, Luzi Emma Emma Mereka mau ngomongin apaan sih? Kok tampangnya Mas Blue serius banget gitu? Luzi nguping aja, ah Siapa tahu ada info penting Luzi 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 Eh, hehehe Bu, L Kamu ngapain disini? Saya Eh, ini Nih, Bu, nih Ya ampun, nih Saya lagi ngambil-ngambilin Ini Daun-daun kering Banyak banget, Bu Mendingan kamu sekarang bikinin minuman untuk Mas Biru Sekarang banget, Bu Iya, sekarang Tapi Mas Biru tuh baru aja duduk lho, Bu Terus Eh, kayaknya tuh mau ngobrol dan bakalan lama kok, Bu, disini Jadi kayaknya Eh, nanti aja ya, Bu, ya bikin minumnya, ya Mau sebentar atau lama Yang penting kan udah dibikinin Ya udah deh Bu, saya titip ya, Bu Saya bikinin Eh, ini harus dibuang di sampah Dari semalam Semalam Dia gak bisa tidur Kenapa? Semalam Biru kepikiran terus Kenapa? Soal Permintaan Mama yang Biru harus nikah sama Merah Kalo memang Mama gak seduji sama Maudi Tapi kan masih banyak perempuan lain, Ma Yang bisa Mama pilih suka hati Mama Tapi ini Amira, Ma Biru gak ngerti Kamu gak lupakan dengan omongan kamu ke Mama Kamu bilang kalo kamu mau menikah sama perempuan yang sayang sama Mama dan perhatian sama Mama Kalo enggak, kamu gak mau nikah selamanya Kalaupun Biru menikah, Ma Biru akan mencari perempuan yang mau ngerima Mama dengan baik Kalo enggak ada Biru tinggalin, Ma Biru cari lagi yang lain Dan kalaupun gak usah nikah juga gak apa-apa, gak masalah Kamu ingat? Dan Mama merasa Amira itu sayang dan perhatian sama Mama Kamu lihat sendiri kan gimana Amira merawat Mama Biru Satu saat kalo Mama meninggal, Mama udah gak ada Mama bisa tenang sayang Karena Mama tau Anak Mama yang Mama sayang Didampingin sama perempuan baik-baik Gila Ini bener-bener gila Tante Ratna segitu ngototnya nyuruh Biru nikah sama Amira Pasti Tante Ratna udah bener-bener dihasut sama Amira Amira pasti tau kalo Tante Ratna itu orang kaya Makanya dia sok tulus ngerawat Tante Ratna Terus Dia hasut Tante Ratna buat benci sama aku Supaya dia yang bisa jadi menantunya Tante Ratna Handphone nikah sebiru Mana? Ini Atau jangan-jangan Amira ngomong ya sama Tante Ratna Kalo handphonenya aku yang rusakin Makanya Tante Ratna benci banget sama aku Ini gak bisa dibiarkan Aku harus bikin Tante Ratna sadar kalo Amira jauh lebih gak pantas lagi jadi istrinya Biru Tante Ratna Tante Ratna Tante Ratna Sekarang, saatnya aku harus cari Ami. Syukurlah, hapinya udah bener. Besok, waktu aku ke Little Star, aku bisa foto nih sama Arkana. Aku juga bisa tanya ke Arkana sultana lahirnya. Dan aku bisa rekam suara Arkana sebagai bukti. Amira, jangan lupa ingatkan Bu Ratna untuk makan siang ya. Ya, saya ke kamarnya ya Bu. Ah, Bu Ratna ada di taman sama Mas Biru. Oh gitu. Ya. Amira ke taman dulu ya Bu. Ya, mari. Ah, ya ampun Mbak. Maafi Mbak. Gimana sih? Makanya kalau jalan lihat-lihat. Ah, Envan saya jadi jatoh kan? Gak mau harus percaya sama Mama. Gak mungkin Mama pilihkan perempuan yang gak baik buat kamu. Oh my God! Layarnya pecah! Tuh kan! Handphone-nya juga mati lagi. Kamu langsung aja ya nabrak saya. Mau ngerusakin handphone saya? Maudie. Ngapain diri sini? Sebentar ya Ma. Maaf ya Mbak, tapi jangan asal duduk kayak gitu bisa gak? Saya gak mungkin ngelakuin itu. Terus? Emangnya saya gak kelihatan? Hah? Wah. Maudie sama Amira. Ngapain? Tuh liat tuh, layarnya pecah. Sekarang handphone-nya mati. Maudie, Maudie. Kamu kok di sini? Bi. Bi maaf ya. Aku jadi kesini. Aku mau jumuh Mama kamu. Aku pengen liat Mama kamu walaupun dari jauh. Tapi perempuan ini tuh, dia sengaja nabrak aku. Dia ngerusakin handphone aku. Tuh, layarnya retak, pecah. Mbak maaf ya, saya gak sengaja. Saya bener-bener gak ngeliat Mbak tadi. Gak ngeliat. Jelas-jelas kamu sengaja nabrak saya kok. Maudie, Maudie. Lo sengaja nabrak Maudie? Enggak Mas. Bohong. Bohong. Bohong, Bi. Dia bohong. Jelas kamu nabrak saya kok. Enggak, enggak, enggak. Bohong, boong, boong. Tuh, mbaknya tuh. Mbaknya justru kemarin yang ngerusakin HP-nya Amira. Sampai jatoh, sampai pecah. Iya kan? Coba, coba sebentar, sebentar. Sebentar. Maudie, apa bener yang Lucy bilang bahwa kamu kemarin ini pecahin, rusakin HP-nya Amira? Hah? Iya enggak? Kalau emang itu bener, berarti kamu memutarbalikan fakta. Maksud kamu apa? Kamu mau supaya saya dan Biru punya kesan yang jelek gitu tentang Amira? Tante. Tante. Kenapa jadi Tante nuduh aku? Tuh, Tante lihat sendiri kan? Handphone aku rusak. Buka handphone-nya dia. Dia yang ngerusakin Tante. Jangan percaya, Bu Ratna. Jangan percaya. Pasti dia tuh sengaja nabrak Amira terus jatohin handphone-nya sendiri biar Amira yang disalahin. Kamu siapa ya? Lucy. Apa ini kamu? Ikut campur urusan orang. Maudie. Udah kamu tenang, ya? Handphone lu, Mbak. Gue mau lihat apa benar Maudie ngerusak handphone-nya. Ini, Mas. Bilang abis diservis. Itu abis diservis, Mas. Ini handphone gak kenapa-napa. Lu bohong. Biru. 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 Handphone-nya gak kenapa-napa. Dengerin, Mama. Kalau HP ini abis diservis, berarti rusak. Gak mungkin HP diservis kalau gak rusak. Ia, Maudie. Kamu ngerusakin HP-nya Amira. Percuma Tante. Tante udah gak percaya sama aku. Jadi aku mau ngomong apa aja Tante gak mungkin percaya sama aku. Maudie. 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 Tunggu, Maudie. Maudie. Tunggu, tunggu. Tunggu. Tunggu dulu. Lepas. Din. Kamu lihat sendiri kan? Kalau jelas-jelas Amira yang salah. Keliatan banget kalau dia sengaja lasut Mama kamu supaya benci sama aku. Aku tuh sebenarnya pengen ketemu sama Mama kamu. Aku pengen kasih pengertian. Aku sayang Bi sama Mama kamu. Aku hormat sama Mama kamu. Tapi percuma. Sekeras apapun aku coba untuk nyakinin Mama kamu. Mama kamu pasti gak gak percaya sama aku dan ngebela perempuan itu. Ya oke oke. Oke gak usah. Maudie. Please. Maudie. Maudie. Dengerin aku. Maudie. Buratna. Buratna jangan percaya tau sama si Maudie. Orang kemaren aja hapenya Amira malah dijatohin. Sampai rusak. Sampai pecah layarnya. Amira. Ih. Sini. Sini ikut ngomong. Kasih liat notanya. Ini notanya bu Nggak perlu ibu lihat Bu, bu, apa kita lihat CCTV aja di depan ini Di depan sini Kita lihat pasti masih ada rekamannya bu Yuk kita ke kantornya bu Eliana yuk bu Nggak usah, nggak usah Ibu percaya sama Amira Nggak mungkin Amira melakukan hal selicik itu Seperti yang dituduhkan Maudie Amira kan orang baik Makasih udah percaya sama saya ya bu Udah Bu Ini terus minumannya gimana bu? Ah, biru kalau udah ketemu Maudie Gak bakalan balik lagi dia Oh, yaudah deh Kalau gitu saya minum aja ya bu Aus bu, abis emosi Aus Ayudah, kalau gitu Lucy mau kasih obat-obatan ke nenek-nenek dulu Aku tinggal dulu ya Bu Makasih ya udah percaya sama Amira Ya memang seharusnya Nggak mungkin lah Nggak mau seperti itu Bu Maaf Kalau Amira lancang Setawa Amira Sebelumnya Ibu kan cukup dekat dengan Mbak Maudie Iya Kamu mau tahu ceritanya Iya mau ceritain Kamu 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 Sama Kamu Sama Kamu Sama Kaduk go cicat Tampus na K Dia - Terima kasih.